Hei, sudah, ayo kita kembali kepada hal yang lebih hati kita Sudah lebaran? Bukan Tapi pagi hari ini, kalau misalnya kita melihat mendekati lebaran, bulan ramadhan gitu ya Ini sepertinya banyak sekali yang harus kita jaga gitu ya Jagalah hati, jangan kau nodai Bener, bo, tapi masalah hati ini adalah satu hal yang sangat penting gitu Bener, menjaga mulut mungkin masih lebih gampang daripada menjaga hati Bener, bo Bener gak masalah, ex? Bener Mulut pasti bisa lo rem-rem atau lo lakban diri lo sendiri Kalau hati siapa yang tahu? Itu susah Betul Nah ini memang ada arat kaitannya juga kenapa tadi kita ngomongin si cabelan Lebih kayak gini juga, bo, disini melakukan sebuah aksi Dan dia sekarang harus legawa menerima semua aksi-reaksi yang muncul dari tindakannya itu Betul Tapi kalau misalnya ngomongin soal legawa-legawaan juga ya Gak tahu, mas ini dari kejadian-kejadian yang aku lihat akhir-akhir ini ya gitu ya Beberapa hari belakangan terakhir ini gitu Sepertinya memang kata-kata legawa ini adalah satu hal yang lagi jadi trending topic Quote-unquote Iya Manusia harus belajar untuk bisa menerima mungkin kekalahan Iya Kemudian yang dia mau tidak bisa didapatkan Lalu kemudian kekecewaan Tapi dengan cara yang gak mudah sih gue tahu Istilahnya mungkin dengan cara yang cantik Iya Karena gini in life for sure kita gak akan pernah bisa menghindari yang namanya kekecewaan Kekecewaan Betul Apa yang kita mau gak tercapai gitu kan Nah gimana caranya kita bisa menerima semuanya ini tanpa ada apa ya tanpa istilahnya Kekesalan Kekesan Kebencian Gak ada nyisaknya lah mungkin itu istilahnya ya Ya nerimanya enteng gitu Jadi gak ada tuh ntar temen-temen yang sakit itu disini Sudah gak ada lagi itu Perih Termasuk juga masalah ini loh Apa namanya putus cinta segala macam Itu juga harus lebih bolong Oh ya Oh ya Oh Mancing soalnya Go on kakak Gimana mas sebenarnya Ini ada bahkan kita bicara mundur satu atau langkah Sebelum kejadian apa yang membuat kita lebih berbesar hati Dalam bahasa inggris itu kan ada wish dan expectation Itu sangat berbeda banget loh Garisnya itu kenceng banget Dua-duanya manusiawi kah manusiawi Manakah yang kemudian lebih harus hati-hati Kita gak bicara hanya sekedar Percintaan Atau kemudian secara politik Di kantoran juga nih Orang tuh pasti punya expectation Mana yang lebih orang tuh bisa lebih dengan Eh 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 let's make a wish Wish itu ada unsur kayak kita berdoa Berharap gitu kan Tetapi kalau expectation Ada unsur kita prediksi dan kalkulasi What we expect is Gitu Karena mungkin ada usahanya juga Dua-duanya harusnya ada usaha Nanti kita bicara soal ihtiya dan ikhlas Di kuliah subuh kali ini ya Sehingga kalau kita bicara Mana yang kemudian lebih manusiawi secara netral Lebih enteng gitu I wish Itu wish Tapi hati-hati That's why ada istilah Manage your expectation Because expectation can kill you Gitu Karena unsur bahwa orang sudah merasa lebih yakin Akan hasilnya Itu ada di dalam expectation Wish masih berupa doa dan harapan Tapi expectation sudah ada unsur prediksi Di dalam karir kebanyakan orang suka lebih berat untuk Atau lebih frustrasi Adalah karena expectationnya tersebut Dengan dia melakukan ini, 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 ini Dia sudah memprediksi bahwa dia akan dipromosikan Dengan dia melihat organisasi seperti apa Growing-nya Dia sudah expect untuk kemudian bonusnya Minimal berapa Gitu Kalau kembali pada hakikat manusia Buat saya kan Harusnya memang ikhtiar dulu Baru mengikhlaskan Di dalam Di antara ikhtiar dan ikhlas Itu ada proses yang I wish Dengan kita berdoa dan lain-lain Gitu Jadi sekali lagi buat saya Yang seringkali bikin orang frustrasi adalah expectation Yang tidak sesuai dengan harapan Oke Mas Kali-kali habis ini gimana? Iya deh, bener juga ya Oke, habis ini kita akan balik lagi Kalau misalnya Anda mau ikut Enggak, saya enggak ada loh habis ini Beneran Sekarang aja Ganti orang aja, ganti orang Ganti karakter Eh, jangan berharap Jangan berharap Belum tentu saya kabulin Iya, iya Oke lah, kalau ini terserah diatur aja gimana ya Anda mau ikut ngobrol dengan kita? Boleh banget, silahkan di tweet Pertanyaan Anda di, mana? Di Twitter kita At Cosmopolitan FM 90,4 Cosmopolitan FM Dari lantai 8 gedung Sarina Tamrin Kita balik lagi Cosmoners Masih di Breakfast Club Kita masih akan ngobrol-ngobrol Soal Legowo tadi Ya Udah Udah Udah, aku udah ngerti Udah nangkep-nangkep Oke, fine Bisa aku gedein lagi Kalau gitu suaranya Dia pake ini kenceng banget Lalu dia adik kici Tuh kan Mas Alix Kekencangan Masa? Udah lebih enak Dikit lagi Dikit lagi, oke Udah mas? Udah, oke Apa? Nggak kedengeran? Halo? Halo? Boongin loh Boongin loh Baik ya mas Alex Mas Alex Kalau kita ngomongin Soal manusia Yes Gitu ya Nggak tau Bener apa nggak nih ya Bahwa manusia itu Pada dasarnya nih Kalau Pada dasarnya adalah Maunya diiyain Oke Manusiawe nggak sih mas Kalo kayak Maunya diiyain Kita Kita sebagai manusia Tidak bisa menerima kata tidak Oke Gitu Bener atau tidak Lalu yang kedua adalah Kata nggak bisa terima kata tidak Jadi nggak pake bener atau tidak Iya Katakan dengan Terus yang kedua adalah Manusia itu Sulit menerima kekalahan Oh itu kayaknya iya deh bo Sulit menerima kekalahan Nah sulit menerima kekalahan Mas satu lagi bo Manusia itu sulit untuk mengakui kesalahan Nah Oke Gimana mas? Itu manusiawe atau tidak? Atau sebenarnya gimana sih? Oke Manusiawe Tetapi melihatnya adalah Ada dua poin Yang pertama Ini bukan sebagai Dua kutub Dikotomi Yang pilihannya hitam Atau putih Bisa Atau tidak Benar Atau salah Pada waktu kita kecil Perkembangan anak kecil Memang Baru dia bisa Ada dalam kondisi Boleh makan ice cream Atau nggak boleh Gitu kan Nggak boleh Gitu Kemudian dia mulai belajar Dan orang tua mulai belajar juga Bahwa Tidak boleh sekarang Karena kamu lagi sakit Jadi ada alasan Jangan sekarang Tapi nanti habis makan Gitu Sehingga kemudian Mulai belajar Untuk lebih melihat Conditioningnya Kondisinya seperti apa Maaf Bukan conditioning Kondisinya seperti apa Gitu Sehingga ada proses Poin kedua yang saya mau sampaikan Ada proses orang Untuk berkembang Dan belajar Untuk menerima Tidak Untuk belajar Pada saat dia tidak mendapatkan Sesuatu yang diinginkan Dan itu adalah proses pendewasaan Memang Itu nggak Sehingga kalau Yes Sehingga kalau dibilang manusiawi Manusiawi Tetapi dilihat pada titik perkembangan Yang mana Sangat manusiawi Sangat anakawi Anak-anak ya Sangat anakawi Kalau pada saat Itu istilahnya nggak enak Nggak enak Anak gunungkawi Sangat kita bilang wajar Kalau anak-anak Itu masih susah Untuk menerima Tidak Kita bilang Sudah mulai semakin Nggak lucu Kalau orang dewasa Hanya kemudian melihat Situasinya Hitam Atau putih Oke Sehingga saya bilang Bahwa manusiawinya Dengan Catatan Manusiawi Tapi dengan catatan Nggak bisa disamakan Yes Tapi katanya gini mas Ada sebuah pepatah yang mengatakan Bagus Pepatah keluar disini Witing Trisno Jangan suku Lino Bukannya sih ya Nggak katanya gini mas Tadi kan belajar Apa tadi belajar Untuk bisa menerima Apa Manusiawi juga Kalau kita Apa Kita tidak bisa menerima Dengan mudah penolakan Gitu kan Tapi katanya ada orang Yang bilang gini mas Karena dibutuhkan Kebesaran hati Untuk bisa menerima Kekalahan Dan penolakan Ada pepatah yang mengatakan The people with the biggest heart Always suffer the most That's why mungkin ada orang gini Gue nggak mau kalah Gitu Gue nggak I don't like losing Because it hurts Gitu kan And if I have a big heart I will suffer Suffer itu sendiri Kalau kita bicara di karir kah Atau dalam kita bilang konteks Sehari-hari Seringkali dilihat Dari kacamata Yang lebih sempit Dia lebih menderita Karena dia nggak dapat Posisi satu Dia lebih menderita Karena dia Lebih nggak terpilih Dia lebih nggak naik jabatan Dia lebih kemudian Gajinya nggak naik Dan seterusnya Pernah ada kejadian Saya lupa Apakah di Olimpiade Atau kemudian di Apa namanya Kejuaraan atletik Yang dunia Dan seterusnya Dan juga yang lebih seru Adalah yang tenis Tinggal satu bola lagi Si tenis ini Ini Sepertinya di Wimbledon Cuma tahun berapa Saya lupa Stevie Graff Andre Agassi Bjornbock Aduh Bo Speckenbauer Sekarang tuh tenis Udah nadal Udah bukan nadal lagi Kalian training Di Wimbledon Udah ganti lagi Novak Djokovic Oh iya Djokovic Baru jadi presiden Novak Maksudnya no way Hei kembali pada fokus Bola Tidak ada satu Masih Andrea Agassi dulu Ada apa patah Ini masih jaman Andrea Agassi gondrong Iya kan Aduh oldieselanget Karena berkembang Kemudian Andrea Agassi gondrong Jadi ada Ini masih sebelum ketemu Steffi Graff Astaga Gue langsung kebayang Tadi mukanya Pasti lagi Dengan rambut Sampai gondrong Bukan lagi Lihat tuh polisi unil Udah hadir lagi Nggak kakak lagi enak Anyway Tinggal satu bola lagi Terus kemudian Menurut Hakim Garis Itu masuk Menurut dia Itu keluar Menurut si petanus Menurut si petanus tersebut Terus dia bilang gini Enggak ini keluar Hakim Garis sudah bilang Ini masuk Yes Tapi bahkan sebetulnya Dia yang bilang bahwa Enggak ini keluar nih Dia ngotot keluar Akhirnya oke lah Dilihat tayangannya Dan kemudian Memang keluar Bayangin bahwa Kalau dia Diuntungkan Hanya dengan menerima Apa keputusan wasit saja Oke Terus kemudian Dilanjutkan lah Pertandingan tersebut Kalah loh Dia Jadi lawannya berhasil mengejar Oke Tapi Publik Melihat bahwa Dia adalah pemenang Dia memiliki kebesaran hati Sportifitas Iya Yang lebih dikenang Bukan si yang mendapatkan Juara Juara Medali Tapi kebesaran hati Iya Kayaknya pas ya Buat sekarang ya Luar biasa Gitu Karena kemudian Yang lebih dilihat sebagai The winner nya adalah Dia yang dengan kebesaran hati tersebut Sehingga kalau dibilang Sufferkah dia Enggak mendapatkan uang Di peringkat nomor satu Enggak mendapatkan medalinya Buat dia Dia lebih Lebih berasa menang Karena kebesaran hatinya tersebut Nah ini menarik nih Apalagi dalam hal pekerjaan Salah Tidak belajar di pengalaman Jangan lu ceknya ke leher lu Pakai kabel Headphone Oke Ini masih belum seberapa Dia juga ngalamin di panggung Iya Itu lebih gak enak loh Ini kayak Ya oke Nanti kita bahas lagi ya Cosmonerat Apalagi ini berhubungan Sama dunia pekerjaan Ya kan Di saat mungkin Kita tadi Seperti mas Alex bilang Ekspektasi kita Kita udah dapet Di jabatan ini Karena mungkin Emang step-stepnya Udah dilalui Lama bekerja Juga udah cukup lama Eh tapi ternyata Eh ternyata Itu gak jatuh ke panggungan kita Kita akan segera kembali Cosmoners Jangan kemana-mana At Cosmopolitan FM Masih kita tunggu ya Lanjut lagi di Cosmopolitan Lanjut lagi di Cosmopolitan Carrier Bersama Mas Alexander Sriwiono Ngomongin seputar Bukan sepeda mantan Bukan Ngomongin seputar Kebesaran hati Atau ya mungkin kita Belakang ini lagi Akrab banget Dengan kata-kata Legowo ya Iya Ini yang susah lagi Lagi nih Mas Kita tahu bahwa prinsipnya Katanya adalah Menghadapi hidup ini Dengan ikhlas Yes Karena begitu kita ikhlas Kan katanya nanti Bisa langsung terima deh Semuanya Dia redoin aja Redoin aja Redoin Eh lu kata Segampang itu Redo itu gak susah Gak gampang Gak gampang kali Latihan ikhlas tuh Seumur hidup Psikolog juga manusia Saya pernah ngerasakan Kehilangan Pasangan diambil oleh Sangkalik Bukan diambil pulang Kembali ke Sangkalik Dan itu Orang bilang Mas lu kan psikolog Harusnya lu bisa dong Harusnya lu bisa dong Ada proses Latihannya Dan bahkan buat saya Setiap hari Soalnya kita dikasih Toolsnya itu Toolsnya itu kan Nafas Kalau misalnya Kita tarik nafas Udara kan dipinjemin Pada waktu Melepaskannya kembali Itu yang sebetulnya Saya dalam hati juga bilang Ikhlasin Soalnya udara aja Kita pinjem Jadi pada saat Melepaskan udara Dari dalam tubuh kita Itu soalnya Dalam latihan Mengikhlaskan Karena udara kan Kita pinjem Jadi kita tarik nafas Pada saat dibuang Itu kita kembaliin Jadi bahkan Ada mekanisme Dalam tubuh kita pun Yang kita bilang Bahkan udara aja Kita pinjem Pada saat membuang nafas Itu dalam mengikhlaskan Udara yang kita pinjem Berarti artinya Kita butuh pengertian Akan Sesama manusia Bukan Enggak Memahami Kadang-kadang orang Tidak bisa ikhlas Karena tidak paham Dan yang Betul Karena tidak paham Dan yang kedua Saya seringkali baca quotes Bahwa yang paling membuat orang Tidak bisa melepaskan Dari apa yang dia harapkan Diinginkan Ditargetkan Adalah karena terlalu Kling Terlalu Terikat Iya Soft belongingnya Tinggi Kling to something Kling to The dreamnya itu Sampai kemudian Begitu attachnya Dia sama yang Dia inginkan Itu susah untuk dilepaskan Ini yang suka Gue pikir gitu ya Bahwa emang Akhirnya mesti berhenti Untuk mengikatkan diri Dengan manusia Dan benda Karena dua-duanya itu Tidak ada yang hakiki gitu Pasti akan lepas Suatu saat nanti Mau itu keluarga Mau itu pasangan Tapi bisa juga berprinsip gini Yang gak apa-apa juga Kita attach gitu Tapi memang kita harus siap Suatu saat ini Semua akan gak jadi milik kita lagi Balik lagi pemahaman 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 bahwa Apa yang sebetulnya Dan tanda petik Kita miliki Apa yang sebetulnya Belum kita miliki Apa yang jadi harapan Dan seterusnya Pemahaman benar kaya Mas Alex Sekarang kita balikan kepada karir ya Kantor Kadang-kadang kan kita suka Ada kompetisi lah Di kantor Si A sama si B Kita lihat bagaimana Kinerja dan sebagainya Lalu si A akhirnya naik Si B tidak Sementara si B ternyata Tidak bisa menerima Kode yang dipilih Kode yang naik Kan kerja gue juga bagus Kan harus legowo juga ya mas Caranya gimana ya mas ya Memilah-milah situasi Selalu pertanyakan Introspeksi Apakah yang kita lakukan Itu yang sudah Do the max nya Untuk sampai kemudian Kita dalam tanda petik Memang wajar Untuk dipertimbangkan Mendapatkan hal tersebut Jangan kemudian Hanya sekali dari sisi kita Tahap keduanya adalah Juga melihat Dalam makro perspektifnya Dari versi kita Kita sudah Did our best Apakah dari sisi organisasi Impact yang kita berikan Memang sudah senyata itu Itu dua tahap Yang paling awal Tetapi kemudian Yang buat saya juga Harus masuk dalam Proses berpikirnya kita Adalah level of control Bayangin bahwa kita Sudah melakukan segala sesuatu Di kontrolnya kita Ada sesuatu yang di kontrolnya Orang lain Siapakah decision makernya Bukan kita Atasan Management Tetapi ada proses bridging Supaya si atasan Si management Bisa memberikan Keputusan yang terbaik Yang paling objektif Kita lah yang harus Memfit dia Dengan all the data Mengenai apa yang kita kerjakan Dan seterusnya Itu proses bridgingnya Saat kita sudah melakukan Yang paling optimal Di titik tersebut Kita mulai bilang Bahwa sekarang Kontrolnya tidak di kita Tetapi di atasan Di management Dan seterusnya Bahkan kita bilang Belajar legowoknya Orang kan gak selamanya Dewa ya Orang kan gak selamanya Positif ya Pada saat kemudian Dia ngambil keputusan Subjektifitas terjadi Sekarang kita mau lebih Seperti apa Kontrol udah gak di kita lagi Gitu Kita pertanyakan Yang masih ada di kita Kontrolnya apa Itu dia Memahami juga Kontrol mana yang bisa kita pegang Mana yang enggak Batas kontrol orang Yang paling frustrasi Adalah yang lebih frustrasi Akan sesuatu Yang kontrolnya Tidak di dia Iya Setuju banget Setuju banget Setuju banget Ini relit banget gak sih Dengan quotes yang katanya Think big from the heart Not from the ego Yes Karena kalau ego Bilang bahwa Gue nih harusnya Gue nih harusnya Gitu Tapi hati kita Kita telah ah lagi Yes Bahkan tidak hanya Kita bilang kontrol Di tangan orang lain Bahkan kita dan orang lain Sudah melakukan yang terbaik Terus kemudian ada kontrol Di tangan Tuhan Bener Itu adalah master kontrol Yang udah gak habisnya Dia ngapain lagi Bener Iya gak sih Iya Lo mau sampai gila Kayak apa juga Ya udah Orang dia maunya begitu Mungkin kita tahu juga ya Orang selalu bilang When it If it's meant to be yours It will be yours No matter how hard you try If it's not yours It's not yours Dan saya pernah bantu organisasi Saya gak sebutin tahun Mana Perusahaan apa Industri apa Gitu Sensitive Karena kemudian Dia sudah melakukan Pekerjaannya Sebaik-baiknya Dia merasa karirnya paling oke Ini adalah multinational company Terus kemudian The headquarters nya memutuskan Untuk tidak beroperasi kembali Di Indonesia Aduh Kan Ya itu keputusannya Di owner nya lah Iya Mau gimana lagi Terus kemudian beberapa orang Jejeritan dengan bilang Gue udah nyiapin Apa yang gue lakukan Selama 4 tahun terakhir Harusnya nih Tahun depan nih Gue akan kemudian dipindahkan Ke Negara tertentu Gue harusnya Gue harusnya Ini udah kemudian Disekolahkan lagi Dan seterusnya Terus gue bilang gini The fact is Gitu Hampir sama Kalau saya bilang Apa adanya Lo dijanjiin Sama orang tua lo Pergi berlibur Maaf nih Kalau bilang apa-apa Apa adanya Terus hari ini Orang tua kita Diambil sama Tuhan nih Lu mau ngomong apa Mau ngomong apa Gue tuh udah dijanjiin Lu bulan depan Mau ke Itali So Orang tua lo udah gak ada Mau gimana Mau gimana Itu yang kemudian Sekali lagi Orang yang tingkat frustrasinya Besar Sehingga kemudian Lebih kita bilang Tidak berbesar hati Karena lebih tidak memahami Seperti Kak Iwet bilang tadi Kontrol di tangannya dia apa Di orang lain apa Di Tuhan apa Oke Bagus ya Of course Gak usah gak bilang Takut sama Tuhan Kita balik lagi Ngobrol sama Mas Alex sekarang ya Kesimpulan dari Legowo ini sendiri Momennya pas Menjelang lebaran juga Dimana kita juga harus bisa Berarti kayaknya Kalau Legowo Bukan hanya memanfa Memaafkan Orang lain Tapi juga bisa Berdamai Dan memaafkan diri sendiri ya Mas Yang saya paling suka Kata Kucu yang baru disampaikan NG adalah Berdamai Legowo itu artinya Lebih berdamai Berdamai yang paling kritikal Sebagai kita Bagian dari kunci obrolan kita Adalah berdamai dengan diri sendiri Kita gak usah Yang kita bilang Kita berdamai dengan orang dulu deh Justru tantangan terbesarnya Berdamai dengan diri sendiri Iya sih Berdamai dengan diri sendiri Pada saat kita Lebih tidak mendapatkan sesuatu Yang kita harapkan Gitu Pada saat kita juga bilang Bahwa Ternyata Ada sesuatu Yang kontrolnya gak di kita Tapi kita merasa dirugikan Dizolimin dan lain-lain Yang paling bisa menjadi Bantuan adalah Pada saat kita bilang Kontrol di kita apa Kontrol di kita Kalau di dalam karir Pada saat ada orang lain Memfitnah kita Pada saat ada orang Memutarbalikan fakta Berarti Pelajarannya Jangan sampai Kita gak waspada Akan bolong-bolong Yang kita buat sendiri Sehingga orang lain Akan lebih Memanfaatkan Bolongnya kita tersebut Kehati-hatian kita Supaya Orang lain Tidak menjahati kita Orang lain Tidak memfitnah kita Itu yang kemudian Kontrolnya ada di kita Tapi kalau Semuanya sudah dilakukan Di zaman sekarang Kalau mungkin Ini caranya adalah 30 tahun yang lalu Saya cuma akan bilang gini Jangan khawatir Di cerita manapun Jagoan yang baik hati Itu adalah yang menang Di zaman yang sekarang Maaf-maaf juga nih Kalau saya lihat Banyak organisasi Bukan saya sekarang Kehilangan Rasa Apa namanya Positif Dan keyakinan Tetapi dalam banyak kasus Yang menang adalah Orang-orang yang betul-betul keren Atau orang-orang yang pintar Juga bahkan dengan Kelicikannya Di organisasi yang gak keren Si pintar yang licik Itu juga Dalam tanda petik Bertahan dan survive Tapi kalau Dia licik dan bodoh Bunuh diri Bunuh diri Jadi sekarang bagaimana Supaya kita Kita gak lebih menjadi Victim dari situasi Yang si pintar Punya kekuasaan Tapi licik Itu yang kita bilang Kehatian-hatian kita Di sana Tapi sekali lagi Namanya hidup ya Gak semuanya Bukan gak semuanya Sekali lagi Semua berpulang kembali Kepada yang di atas Gak ada sesuatu yang kita bilang Kita bisa miliki selamanya Yang bisa kita Jaga dengan nama baik Mas Alex Terima kasih banyak Sudah selesai Mudah Aku akan tutup dengan sebuah lagu Bagus Sangat ada erat kaitannya Soal berdamai dengan hati Lagu apa itu Berdamai 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 There you go Now Are you ready to break through Cosmopolitan Career with Alexander Sriviono Is presented by 90.4 Cosmopolitan FM Berdamai Berdamai